Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan headline News Metro TV. Ratusan kendaraan pemudik dan truk logistik tujuan Pulau Sumatera antri di Pelabuhan Penyebrangan Merak pagi hari ini. Dan untuk mengetahui secara langsung, sudah terhubung bersama kami ada koresponden MGN di Pelabuhan Merak, Sefrinal Putra. Selamat pagi Sefrinal, bagaimana kondisi antrian di sana pagi hari ini? Ya, paling pagi ini ratusan pemudik yang akan menyebrang ke Pulau Sumatera dan truk logistik atau truk ekspedisi masih mengantri di Pelabuhan Merak dari tadi malam. Untuk kendaraan pemudik sendiri hanya mengantri di dalam pelabuhan, baik di dermaga reguler maupun di dermaga resekutif. Sedangkan untuk truk logistik mengantri di luar pelabuhan hingga 1 km di sepanjang jalan Cipuasa Atas memang dijadikan kantong parkir sementara jika kondisi Pelabuhan Merak diperganti kendaraan. Dan selain itu kondisi antrian ini memang disebabkan oleh cuaca buruk yang terjadi tadi malam yang mana ketinggian gelombang mencapai 2 meter lebih dan untuk kecepatan angin mencapai 25 knot. Dan untuk pagi ini cuaca sudah sedikit kembali normal namun tetap diantisipasi karena di Pelabuhan Merak sendiri kondisi cuaca bisa berubah-ubah. Dan untuk melihat dari data ASDP sendiri untuk pemudik yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak memang sudah mulai terjadi lonjakan penumpang yang mana biasanya rata-rata pihak ASDP hanya menyeberangkan kendaraan 5.000 sampai 6.000 unit kendaraan dan saat ini atau 3 hari belakangan ini sudah mencapai 7.000 unit kendaraan baik terklogistik maupun kendaraan pribadi. Dan saat ini PASDP terus berupaya untuk mengurai anginan baik di dalam pelabuhan maupun di luar pelabuhan dengan mengoperasikan 32 kapal dan mempercepat bongkar muat kapal di pelabuhan. Baik, terima kasih Severina Alputra untuk informasi Anda langsung dari Pelabuhan Merak Banten.